Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti berencana menghapus subsidi bahan bakar minyak bagi para nelayan. Terkait hal itu, Kepala Dinas Perikanan Berau, Fuadi, melalui Kepala Bidang Penangkapan dan Pelayanan Usaha, Ramli, menjelaskan, kemungkinan wacana menteri tersebut merupakan pelaksanaan dari program pengalihan BBM ke bahan bakar gas. Terlebih keberadaan gas yang ada di Indonesia cukup berlimpah. Selain itu, dengan beralih ke gas, keuntungan yang didapatkan nelayan akan lebih tinggi, sebab harga gas dinilai lebih murah, juga dapat meminimalisir pencemaran laut yang biasa terjadi akibat tumpahan bahan bakar minyak. Program yang kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian SDM untuk program konversi BBM ke BBG yang dalam tahap awalnya diperuntukkan untuk nelayan kecil. Program pengalihan ini bukan berarti program ini menghapuskan subsidi BBM untuk nelayan kecil yang ada selama ini tetap berjalan, cuma ini karena cadangan minyak, cadangan gas kita yang cukup besar sehingga selain kendaraan-kendaraan darat juga nelayan yang jadi dicoba dalam program ini. M. Taufik Wahyudi, BNUS TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.